Intro Halo selamat datang di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini ada kabar berita Dengan judul Ayu Ting Ting terpergok ngamuk Di IG disebut galau oleh sosok ini Bukan terkait di diri Beritanya datang dari Banjarmasimpost.co.id Artis Ayu Ting Ting Baru-baru ini terpergok mengamuk Pada satu akun di instagram Ini bukan terkait dengan di diri adi Atau ipan gunawan yang kerap Digosipkan dengannya Kali ini melansir dari story instagramnya Ayu Ting Ting terlihat muak Dengan melontarkan amukannya Ayu Ting Ting tak terima jika dirinya disebut galau Oleh karena salah satu akun warganet Mulanya Ayu Ting Ting Membuka sesi pertanyaan bebas Dari warganet di akun instagramnya Ayu Ting Ting memakai salah satu Fitur ask me question dari instagram Hingga Ayu pun Mendapat tanggapan dari salah satu akun yang menyebutnya galau Ayu Ting Ting merasa tidak terima atas tudingan Itu pun meluapkan emosinya Respon yang diberikan Ayu Ting Ting ini pun Ditanggapi sejumlah warganet lain Dimana capture unggahan itu Memang diugah kembali oleh sejumlah akun Salah satu instagram Mentul gemintul Pedanggut Ayu Ting Ting Belakangan ini kerap dikaitkan dengan drummer elemen Didi Riyadi beberapa kali Momen Sohib Ruben Onsu dan Ipan Gunawan di Puja Dedi Diketahui bukan rahasia lagi Bila kini hubungan dekat Didi Riyadi dan Ayu Ting Ting Kerap jadi topik perbincangan budih Kedekatan Didi Riyadi dan Ayu Ting Ting pun kian hari tampak semakin serius Bahkan secara belak-belakan Didi Riyadi bahkan mengaku bahwa dirinya siap menerima sang biduan Dan rela membuka hati untuk Ayu Ting Ting yang mentabenya berstatus sebagai janda beranak satu Sayangnya seorang ahli tarot bernama Madam Ara justru melihat bahwa Didi Riyadi tak serius mencuri hati Ayu Ting Ting Sehingga keduanya tidak akan berjudul Sosok Ayu Ting Ting memang tak ada henti-hentinya menjadi suratan Bagaimana tidak selepas bercerai dari Henry Baskoro Hendarso alias MG 6 tahun lalu Ayu Ting Ting sempat dikabarkan dekat dengan sederet pria tampan Salah satunya drummer dari band elemen Didi Riyadi Berstatus janda dan memiliki para serupawan Membuat sosok Ayu banyak dilirik para hi pria bujang Keduanya bahkan kerap terlihat jalan berdua dan menunjukkan kedekatan satu sama lain Tak tanggung-tanggung Didi bahkan disebut-sebut Sudah akrab dengan anak sematang wayang Ayu Bilkis Humairah Raja Didi bahkan sudah akrab dengan keluarga Sang Biduan Ia pun tak menampik jika dirinya membuka diri untuk Ayu Ting Ting Karena sifat Sang Biduan yang dianggapnya sangat ramah dan hangat Meski begitu Didi mengaku ogah memaksakan kehendak kepada Ayu Sementara itu melasih dari tayangan kanal Youtube Was-was yang tayang pada hari Rabu lalu Seorang ahli tarot yang bernama Madam Ara mencoba untuk melihat kisah Asmara keduanya Menurut Madam Ara keduanya memang saling dekat satu sama lain Namun belum muncul keseriusan Meski begitu Madam Ara tak memungkini pria berdarah Arab tersebut Menyimpan ketertarikan yang besar kepada Sang Pedangud Cuma baru sekedar maaf ya iseng-iseng berhadiah Belum yang benar-benar fokusnya ke Mbak Ayu Begitu pula sebaliknya tambahnya Yang paling membuat terkejut Madam Ara belak-belakan menyebut Baik Ayu dan Didi ternyata tak akan sampai melanggang ke pelaminan Bukan tanpa sebab pasalnya Madam Ara menarang Jika kedekatan keduanya hanya sebatas urusan pekerjaan Dan tidak berhubungan dengan Asmara Aku lihat mereka gak sampai menikah Pungkas Madam Ara Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Pak Berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum bye Terima kasih telah menonton